Rita Amalia dan dua putrinya, Nagita Slavina dan Caca Tengker dilaporkan ke polisi oleh mantan suami dan ayahnya, Gideon Tengker. Gideon Tengker melaporkan Rita Amalia, Nagita Slavina, dan Caca Tengker atas kasus dugaan pemalsuan dokumen terkait proses cerai Gideon dengan Rita. Raffi Ahmad suami Nagita Slavina alias Gigi tak mau banyak komentar terkait sang istri yang dilaporkan ke polisi oleh ayahnya sendiri, Gideon Tengker. Menurut Raffi Ahmad kasus yang ramai saat ini adalah masalah mertuanya, yakni Gideon Tengker dan Rita Amalia. Raffi Ahmad pun enggan terlibat terlalu dalam atas masalah yang terjadi di antara Rita Amalia, Nagita Slavina, hingga Caca Tengker. Ia pun mendoakan agar masalah mereka cepat selesai. Laporan Gideon Tengker tersebut perihal adanya dugaan pembuatan surat sakti yang membuat dirinya dan Rita Amalia resmi bercerai secara firstech. Arles Rareral kuasa hukum Gideon Tengker menceritakan kronologi penandatanganan surat sakti itu oleh Gideon, kliennya menurut cerita dari mantan suami Rita Amalia itu, surat sakti tersebut dibawa oleh Nagita Slavina dan Caca Tengker. Karena merasa ada yang janggal, tim kuasa hukum Gideon Tengker mencari informasi ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Hasilnya pun diketahui adanya dugaan surat sakti dalam proses perceraian Gideon dan Rita Amalia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.